Viral, warga bongkar 4 truk sampah di kantor DPRD dan Bupati Sintang Kalbar, bentuk protes pada pemerintah. Sejumlah warga membongkar 4 truk sampah di halaman kantor DPRD dan kantor Bupati Sintang, Kalimantan Barat Kalbar selasa tanggal 23 Juli tahun 2024. Melansir Tribun Pontianak, 3 unit truk berisi sampah ditumpahkan warga ke depan halaman kantor Bupati Sintang pada selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 pagi. Selain ke kantor Bupati, 1 unit truk berisi sampah juga diturunkan ke halaman kantor DPRD Sintang. Sampah yang ditumpahkan ke kantor Bupati dan DPRD itu diambil warga dari sekitaran kota Sintang. Termasuk di sekitar jalan lingkar hutan wisata. Aksi tersebut sebagai bentuk protes masyarakat terhadap lambannya pemerintah daerah mengurus sampah yang menumpuk di TPS. Koordinator aksi Marsianus mengatakan, sejak 2021, sejumlah tempat pembuangan sampah TPS ditutup warga karena tidak diurus pemerintah dan akhirnya sampah menumpuk di mana-mana. Ia menilai jika pemerintah terkesan lempar tanggung jawab. Kami yang tinggal di hutan wisata juga tidak merasa nyaman dengan bau sampah, kata salah satu warga Lorencius Anong. Anong tinggal di sekitar jalan lingkar TWA Baning. Di sana, ada tumpukan sampah yang meluber dan berbau tak sedap. Sampah di sekitar lingkar TWA Baning sudah cukup lama menumpuk. Dinas lingkungan hidup beralasan tidak mengungut sampah di lokasi ini karena buka TPS resmi. Bersama warga, tadi itu sudah mau berkoordinasi dengan BKSDA karena pemilik lahan itu kan BKSDA. Nah itu, kita mau berkoordinasi dengan mereka, bagaimana tindakan dari mereka, nah seperti itu. Tiba-tiba ada teman-teman yang memang melakukan aksi seperti ini ya. Tapi positif aja lah bermikir. Positif aja Pak ya.